Injil kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini Diambil daripada Injil Matius pasal yang ke-9 Ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-38 Matius pasal yang ke-9 Ayat yang ke-35 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan Injil kerajaan sorga Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemah Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Maka katanya kepada murid-muridnya Tuayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Demikianlah Injil Kristus Berpujilah Tuhan Yesus Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus Tuhan berserta anda serta keluarga Yang kita telah menghususkan bulan September ini Untuk berfokuskan kepada tema vocation Ataupun tema panggilan Tujuannya adalah untuk memperluaskan Pemahaman kita secara menyeluruh Mengenai vocation Di mana vocation ataupun kerjaya pekerjaan kita Sebagai satu panggilan Allah ke atas hidup kita Pada minggu yang lalu kita telah belajar Mengenai panggilan umum Ataupun universal calling Dari Allah ke atas hidup kita Berdasarkan Ephesus fasal keempat ayat yang pertama Firman Tuhan berkata Sebab itu aku menasihatkan kamu Aku orang yang dipenjarakan kerana Tuhan Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil Berpadanan dengan panggilan itu Dasar panggilan umum saudara-saudari yang dikasihi Dasar panggilan umum dari Allah kepada semua orang yang percaya adalah ini Tidak kira apa sekalipun pekerjaan, kedudukan Ataupun di tempat di mana kita berada Tujuan ataupun sesaran hidup kita Bukannya untuk diri sendiri Tetapi untuk kemuliaan Allah Tuhan Yesus juga berkata kepada kita Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu di syurga Pada minggu ini Kita akan melihat lebih dalam lagi Mengenai aspek panggilan yang seterusnya Yaitu panggilan khusus dari Allah Panggilan khusus ini bermaksud Bahwa di antara semua orang yang percaya Yang dipanggil untuk hidup untuk kemuliaannya Tuhan juga memanggil beberapa di antara mereka Untuk menyerahkan seluruh hidup Masa dan kemahiran mereka Untuk melayani gerejanya dan juga tujuannya di bumi Terdapat banyak contoh Saudara-saudari di dalam Alkitab Mengenai orang yang dipanggil Allah Secara khusus untuk tugas ini Pada minggu lalu kita telah melihat Sedikit sebanyak mengenai kehidupan Paulus Sebelum dia mengenal Tuhan Yesus Dia merupakan seorang pendakwah Dan juga penganiaya Tetapi Tuhan telah memanggil dia Untuk menjadi rasul Dan juga seorang misionari Di dalam firman Tuhan Kita juga melihat orang-orang yang telah dipanggil Allah Secara khusus Seperti Musa Jeremia Yunus Deborah Esther Maria Parasul Barnabas Timotius Ya mereka ini adalah antara mereka Yang telah dipanggil khusus Untuk melayani Tuhan Contoh petikan panggilan khusus dari Allah Ya saudara-saudari Adalah dari kisah Parasul Fasal yang ke-13 Ayat yang ke-2 Firman Tuhan berkata Mari kita baca bersama-sama Pada suatu hari Ketika mereka beribadah kepada Tuhan Dan berpuasa Berkatalah roh kudus Khususkanlah Barnabas dan Saulus Bagiku Untuk tugas Yang telah kutentukan Bagi mereka Saya ulangi Khususkanlah Barnabas dan Saulus Bagiku Untuk tugas Yang telah kutentukan Bagi mereka Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Ini adalah petikan Dimana Tuhan memanggil secara khusus Beberapa diantara Semua orang yang percaya Untuk melayani dia sepenuh masa Untuk kotbah hari ini Saya ingin kita bersama melihat Panggilan khusus Allah Dari sudut Kepeluan Kesedaran Dan juga Respon Ini adalah kerana Gereja Dan juga ladang misi Masih sangat-sangat Memelukan Hamba-hamba Tuhan Dari petikan yang telah dibaca Sebentar tadi Kita akan belajar dari Tuhan Yesus Dia sendiri telah diutus oleh Bapak Untuk menggenapi tugas Mengenai keselamatan Doa dan fokus saya Pada hari ini Adalah tertuju Kepada mereka yang mempertimbangkan Pelayanan sepenuh masa Agar Anda menggunakan prinsip-prinsip Ini untuk menguji Ataupun menilai Hati Anda Sebelum Anda meresponi Pelayanan sepenuh masa Amin saudara Jadi oleh itu Mari kita terus Ke petikan ini Dan perkara yang pertama Ataupun ciri pertama Bagi pelayanan sepenuh masa Adalah Belas kasihan Iaitu memiliki hati dan kasih Terhadap orang lain Di Matthews Fasal 9 Ayat yang ke 36 Dan mari kita baca bersama Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus Oleh belas kasihan kepada mereka Kerana mereka lelah Dan terlantar Seperti domba yang Tidak bergembala Tuhan Yesus Yang merupakan Gembala yang baik Tergerak hatinya Terharu Ketika dia melihat Orang-orang seperti Domba Domba yang tidak bergembala Terdedah kepada bahaya Dan tidak berdaya Belas kasihan Allah Adalah lebih dari Sekadar rasa simpati Atau kasihan Belas kasihan Tuhan Dapat dilihat Melalui tindakan Kebaikannya Kesabarannya Kasih karunianya Pengampunan Dan kasihnya Di Matthews Fasal ke 9 Ayat yang ke 35 Menyatakan dengan jelas Ya saudara-saudari Demikianlah Yesus Yesus berkeliling Kerelaan Dan pengorbanan Belas kasihan Memberi kita Ketekunan Untuk Terus Menerus Melayani Tuhan Tidak kira Betapa Susahnya Jika Anda Jika Anda Ya saudara-saudari Tidak memiliki Kasih Dan belas kasihan Anda Tidak mungkin Anda Tidak dapat Melayani Sebagai Pastor Atau misionari Untuk jangka Masa panjang Itu adalah Hakikat Ataupun Kenyataannya Pelayanan Sepenuh masa Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Menuntut Kemurahan Hati Yang besar Untuk Mengasihi Untuk Prihatin Untuk Sabar Dan Mengampuni Yang memulakan Hati Gembala Untuk Gereja Allah Paulus Menasihati Anak Didiknya Pastor Timothy Dan inilah Pesanannya Beritakanlah Firman Siap Sedialah Baik Atau Tidak Baik Waktunya Nyatakanlah Apa yang Salah Tegurlah Dan Nasihatilah Dengan Segala Kesabaran Dan Pengajaran Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Pada Awal Minggu Ini Saya Serta Isteri Saya Jillian Telah Menyertai Malaysia Bible Reading Marathon Ini Adalah Marathon 16 Hari Dimana Gereja-gereja Dari seluruh Malaysia Bergeliran Membaca Dan Memberkati Negara Yang kita Kasihi Dengan Firman Tuhan Ini Marathon Ini Bersempena Dengan Hari Kebangsaan Malaysia Yang ke 64 Dan Juga Hari Malaysia Kami Kami Memuji Tuhan Kerana Gereja St. Patrick Mempunyai Dua Pasukan Yang Menyertai Marathon Pada Tahun Ini Dan Pasukan Kedua Kami Akan Membaca Giliran Mereka Untuk Membaca Firman Tuhan Adalah Pada 16 Hari Bulan September Ini Dan Giliran Petikan Yang Saya Baca Minggu Lalu Adalah Dari 1 Samuel Fasal 7 Hingga Fasal Yang 9 Petikan Itu Berbicara Mengenai Orang Israel Yang Menuntut Seorang Raja Untuk Memimpin Mereka Seperti Bangsa Bangsa Lain Ataupun Negara Negara Jiran Mereka Nabi Samuel Sangat Kecewa Dan Sakit Hati Dengan Sikap Dan Tuntutan Orang Israel Ini Kerana Tuntutan Mereka Menunjukkan Bahwa Mereka Telah Menolak Allah Sebagai Pemimpin Dan Raja Mereka Ini Juga Menunjukkan Bahwa Mereka Telah Menolak Samuel Sebagai Nabi Mereka Ketika Samuel Menghadapi Allah Tuhan Berkata Kepadanya Dan Firman Tuhan Kepada Samuel Adalah Ini Di 1 Samuel Fasal Yang Kedelapan Ayat 7 Dan 8 Bunyinya Meninggalkan Daku Dan Beribadah Kepada Allah Lain Demikianlah Juga Dilakukan Mereka Kepadaku Saudara-saudari Dari petikan ini Semasa saya Membaca Firman Tuhan ini Apa yang Membuat Saya Terkilan Adalah Ini Tuhan Tuhan Berkata Tepat Seperti Yang Dilakukan Mereka Kepadaku Sejak Hari Aku Menuntun Mereka Keluar Dari Mesir Sampai Hari Ini Saudara-saudari Orang Israel Umat Yang Allah Selamatkan Dari Mesir Umat Yang Allah Sendiri Telah Terima Dan Menganggap Sebagai Umatnya Umat Pilihan Allah Tidak Pernah Berhenti Bersikap Degil Dan Memberontak Sejak Dari Mula Sejak Dari Hari Pertama Mereka Meninggalkan Mesir Hati Mereka Begitu Keras Ya Saudara-saudari Dalam Kristus Hamba Allah Harus Memiliki Kesabaran Dan Ketabahan Mereka Harus Memiliki Hati Dan Kasih Terhadap Orang Lain Terhadap Umat Allah Dan Juga Kepada Mereka Yang Masih Tersesat Di Dalam Dunia Ini Kesebaran Sangat Sangat Diperlukan Itu Adalah Yang Pertama Ciri Seorang Pelayan Tuhan Adalah Belas Kasihan Ciri Yang Kedua Saudara-saudari Adalah Setiap Pelayan Hamba Tuhan Perlu Memiliki Kepekaan Anda Harus Mempunyai Mata Untuk Menyedari Kedesakan Ataupun Kekurangan Tenaga Pekerja Di Ladang Tuhan Yesus Berkata Kepada Murid-muridnya Tuayan Memang Banyak Tetapi Pekerja Sedikit Yesus Juga Berkata Kepada Murid-muridnya Di dalam Yohanis Fasal 4 Yang Ketiga Puluh Lima Mari kita Baca Sama-sama Bukankah Kamu Mengatakan Empat Bulan Lagi Tibalah Musim Menuai Tetapi Aku Berkata Kepadamu Lihatlah Sekelilingmu Dan Pandanglah Ladang-ladang Yang Sudah Menguning Dan Matang Untuk Dituai Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Ayat ini Minta maaf Ayat ini Berbicara Tentang Keadaan Yang terdesak Untuk penuayan Tuhan Mengatakan Bahawa Tanaman Sudah Menguning Yang bermaksud Sudah Sangat Matang Dan Harus Dituai Hal ini Menunjukkan Bahawa Masa Adalah Singkat Tersuntuk Tanaman Perlu Dituai Segera Dan Beban Kerja Ini Tugasan Ini Adalah Sangat Berat Namun Pekerja Tidak Cukup Saudara-saudari Yang dikasih Dalam Tuhan Apa yang Menyedihkan Adalah Ini Setelah Dua Ribu Tahun Keperluan Pekerja Untuk Penuayan Jiwa Di Ladang-ladang Pelayanan Masih Berada Di Dalam Keadaan Kekurangan Masih Tidak Banyak Pekerja Atau Para Pastor Untuk Gereja Tidak Cukup Misionari Di Ladang Misi Ya Terdapat Banyak Sebab Ya Mengapa Gereja Ataupun Misi Ladang Misi Kesuntukan Atau Kekurangan Pekerja Oleh Kerana Kekurangan Masa Ya Saya Tidak Dapat Menghuraikan Ataupun Menerangkan Sebab-sebab Dengan Ya Terperinci Ataupun Dengan Luas Ya Mengapa Kebanyakan Orang Gagal Ya Menyahut Panggilan Tuhan Ataupun Gagal Untuk Meneruskan Di Dalam Pelayanan Ada Dua Perkara Ini Ya Yang Satu Mereka Tidak Menyahut Dan Yang Kedua Mereka Berhenti Ya Di Dalam Perjalanan Ataupun Pelayanan Saya Hanya Ya Untuk Masa Yang Ada Di Sini Mengetengahkan Beberapa Sebab Ya Dengan Ringkas Sebab Pertama Kenapa Kekurangan Pekerja Adalah Kerana Kekurangan Respon Ramai Yang Dipanggil Allah Tetapi Ya Mereka Tidak Berani Untuk Meresponi Ataupun Menyahut Panggilan Tuhan Itu Dalam Beberapa Tahun Kebelakangan Ini Statistik Juga Menunjukkan Bahawa Kekurangan Respon Ini Disebabkan Oleh Keewangan Ramai Yang Rasa Takut Terhadap Masa Depan Mereka Atau Beban Keuangan Keluarga Yang Menyebabkan Ataupun Menjadi Alasan Ataupun Sebab Mengapa Mereka Tidak Menyahut Panggilan Tuhan Ataupun Mereka Berhenti Sebab Yang Lain Selain Daripada Keuangan Adalah Kegagalan Moral Artinya Mereka Terjatuh Sedihnya Juga Banyak Staff Gereja Para Pastor Dan Misionari Yang Jatuh Kerana Godaan Uang Skandal Seks Ataupun Kuasa Kesombongan Keangkuhan Hidup Yang Mencetuskan Konflik Di dalam Gereja Dan Ada Setengah Antara Para Pastur Atau Misionari Berhenti Kerana Tertekan Jiwa Mereka Ataupun Bekerja Sampai Ketahap Kelesuan Dan Tidak Mampu Lagi Menuruskan Ataupun Keputus Asaan Yang Lain Berhenti Melayani Kerana Mereka Ya Adalah Yang Mangsa Serangan Si Iblis Sama Ada Melalui Penyakit Sama Ada Penyakit Fizikal Ataupun Mental Ada Yang Terkorban Sama Ada Di Dalam Kemalangan Ataupun Kecideraan Yang Lain Ini Adalah Beberapa Sebab Mengapa Pekerja Di Ladang Misi Sangat Kekurangan Ada Juga Sebab-sebab Kemanusiaan Manusiawi Seperti Konflik Di Dalam Gereja Perhubungan Ada Juga Pembantahan Daripada Orang-orang Tua Ataupun Keluarga Banyak Lagi Sebab Mengapa Ramai Yang Telah Dipanggil Tetapi Tidak Meresponi Walaubagaimanapun Saudara-saudari Ada Satu Perkara Yang Saya Ingin Sampaikan Kepada Semua Yang Mendengar Pagi Ini Ketika Kita Melihat Seorang Hamba Tuhan Berhenti Melayani Dengan Alasan Apapun Silah Fahami Bahwa Dia juga Merupakan Seorang Manusia Biasa Mudah Diserang Dengan Perbagai Godaan Dan Serangan Seperti Orang Lain Juga Ini 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 bukan Memberi Mereka Alasan Untuk Berhenti Ataupun Berdosa Tidak Tetapi Hakikat Dan Kebenarannya Adalah Setiap Orang Yang Berhenti Mereka Juga Adalah Manusia Dan Mereka Juga Mudah Diserang Oleh Perbagai Godaan Walaupun Mereka Harus Bertanggung Jawab Atas Keputusan Mereka Ataupun Akibat Daripada Perbuatan Mereka Marilah Kita Terus Mendoakan Mereka Dan Juga Janganlah Kita Menghakimi Mereka Marilah Kita Mengasihi Berbelas Kasihan Bersikap Baik Kepada Mereka Mereka Yang Berhenti Melayani Ataupun Tidak Menyahu Panggilan Tuhan Mereka Harus Memikul Dan Menjalani Hidup Yang Dengan Mereka Harus Membebani Rasa Serbesalah Atau Malu Atau Apa Sekali Beban Daripada Keputusan Mereka Di Sepanjang Hayat Mereka Sebagai Seorang Pastor Saya Percaya Mereka Yang Berhenti Melayani Sepenuh Masa Tidak Membuat Keputusan Sedemikian Dengan Mudah Kecuali Kecuali Jika Hati Mereka Telah Menjadi Keras Ataupun Mereka Tidak Sanggup Bertobat Tetapi Kebanyakan Yang Berhenti Adalah Kerana Kelemahan Sama Ada Terbeban Dengan Keuangan Dan Sebagainya Walau Apa Sekalipun Mari Kita Terus Mendoakan Mereka Oleh Yang Demikian Ya Saudara Saudari Kita Terus Mendorong Mereka Untuk Terus Maju Dalam Kasih Karunia Allah Amin Akhirnya Yang Ketiga Adalah Ini Selain Daripada Harus Mempunyai Belas Kesehan Kepekaan Ciri Pelayanan Yang Ketiga Yang Dimana Semua Hamba Tuhan Perlu Ada Adalah Keberanian Yaitu Sanggup Untuk Bertindak Ataupun Melangkah Keluar Selain Dari Kita Ingin Mendorong Mereka Yang Terasa Terpanggil Mempunyai Keberanian Untuk Menresponi Dan juga Menyahut Panggilan Tuhan Kita Memerlukan Keberanian Bukan Sahaja Untuk Berdoa Untuk Tenaga Pekerja Tetapi Juga Mempunyai Keberanian Untuk Mempersembahkan Menyerahkan Diri Kita Sebagai Jawapan Doa Itu Saya Ulangi Ya saudara Saudari Kita Harus Berani Bukan Saja Berdoa Kepada Tuhan Untuk Tenaga Pekerja Di Ladang Misi Tetapi Juga Mempunyai Keberanian Untuk Mempersembahkan Menawarkan Diri Untuk Menyerahkan Diri Sendiri Sebagai Jawapan Doa Tersebut Amin Saudara Cabaran Terbesar Dalam Pelayanan Sepenuh Masa Adalah Ya Yang Adalah Ini Ya Cabaran Terbesar Yang kita Alami Adalah Mengambil Langkah Iman Yang pertama Itu Yang paling Susah Itu Yang paling Susah Melangkah Dalam Ketaatan Bukanlah Mudah Dan Ianya Sangat Menakukan Saya Sendiri Telah Melaluinya Ya Salah Satu Pertanyaan Yang Selalu Ditanya Oleh Orang-orang Yang Terasa Terpanggil Daripada Tuhan Oleh Kerana Ketakutan Mereka Selalu Tanya Soalan Ini Adakah Allah Benar-benar Memanggil Saya Ataupun Bagaimana Saya dapat Pastikan Bahwa Itulah Panggilan Tuhan Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Sekiranya Anda Mempunyai Soalan Ataupun Pertanyaan Yang sedemikian Ya Maka Saya Mendorong Anda Minggu Depan Jangan Terlepas Kotbah Minggu Depan Kerana Saya Akan Berkongsi Mengenai Panggilan Allah Untuk Pelayanan Sepenuh Masa Ataupun Bagaimana Kita Boleh Ketahui Ataupun Dapat Menilai Sama Ada Itu Panggilan Tuhan Atau Tidak Meskipun Demikian Tidak Kira Apapun Cara Yang Allah Gunakan Untuk Memanggil Kita Pada Akhirnya Anda Harus Mengambil Juga Langkah Ketaatan Langkah Keataan The Step Of Obedience Sama 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 Seperti Panggilan Simon Petrus Dan Saudaranya Andreas Di dalam Matius 4 19 20 Menyatakan Yesus Berkata Kepada Mereka Mari Ikutlah Aku Dan Kamu Akan Kujadikan Penjala Manusia Lalu Mereka Pun Segera Meninggalkan Jalanya Dan Mengikuti Dia Ataupun Seperti Panggilan Paulus Dan Banabas Di dalam Kisah Parasul Fasal 13 Ayat 2 Dan Ayat Yang Ketiga Pada Suatu hari Ketika Mereka Beribadah Kepada Tuhan Dan Berpuasa Berkatalah Roh Kudus Khususkanlah Barnabas Dan Saulus Bagiku Untuk Tugas Yang Telah Kutentukan Bagi Mereka Maka Berpuasa Dan Berdoalah Mereka Dan Setelah Meletakkan Ataupun Menumpangkan Tangan Ke Atas Kedua Orang Itu Mereka Membiarkan Keduanya Pergi Artinya Adalah Mereka Mengutus Keduanya Melayani Mengikut Sesuai Dengan Tugasan Yang Allah Telah Pemberikan Kepada Mereka Keberanian Untuk Bertindak Untuk Melangkah Untuk Mengatakan Kepada Tuhan Ya Tuhan Ataupun Menyahut Seperti Yesaya Ini Aku Utus Aku Ini Adalah Cabaran Yang Terbesar Bagi Anda Dan Saya Untuk Percaya Dan Untuk Taat Amin Saudara Yesus Berkata Di dalam Yohanis Fasa 12 Ayat Yang Ke 24 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jikalau Biji Gandum Tidak Jatuh Kedalam Tanah Dan Mati Ia Tetap Satu Biji Saja Tetapi Jika Ia Mati Ia Akan Menghasilkan Banyak Buah Hidup Anda Dan Saya Hanya Dapat Menjadi Berkat Kepada Orang Ramai Ketika Kita Sanggup Seperti Benih Gandum Ini Jatuh Kedalam Tanah Dan Mati Mati Di sini Bermakna Kita Harus Mati Kepada Diri Sendiri Mati Kepada Cita-cita Dan Impian Pribadi Kami Janya Juga Termasuk Mati Terhadap Segala Ketakutan Kami Dan Juga Masa Depan Kami Mati Kepada Diri Hidup Untuk Kristus Ada Pepatah Yang Mengatakan Di Akhir Perjalanan Kita Adalah Permulaan Bagi Rancangan Dan Tujuan Allah Kita Perlu Sampai Ke Tahap Dimana Kita Tahu Perjalanan Impian Cita-cita Hidup Kita Berakhir Dan Disitulah Tuhan Baru Memulakan Pekerjaannya Di Dalam Kita Saya Telah Melayani Tuhan Sepenuh Masa Selama 33 Tahun Saudara-saudari Saya Meresponi Panggilan Allah Pada Tahun 1987 Mula Melayani Di Gereja Pada Tahun 1988 Ke Sekolah Alkitab Pada Tahun Seterusnya Dan Tamat Pengajian Pada Tahun 1993 Dan Kembali Melayani Di Gereja Sebagai Staff Paroki Gereja Dan Lepas Itu Sebagai Pastor Dan Lepas Itu Odeen Ditabiskan Menjadi Diokon Padri Dan Sekarang Seorang Bishop Ketika Saya Mengimbas Kembali Saudara-saudari Dalam Kristus Matius 9 Ayat 36 Merupakan Salah Satu Ayat Dimana Allah Telah Gunakannya Untuk Menggerakkan Hati Saya Untuk Melayani Tuhan Sepenuh Masa Untuk Menyahut Panggilan Allah Untuk Menjadi Jawapan Doa Untuk Tenaga Pekerja Di Sepanjang Pelayanan Hinggalah Hari Ini Dengan Semua Pasang Surutnya Kata Orang Seperti Orang Cina Ada Juga Katakan Kensuan Kula Mertinya Ada Manis Masam Pahit Dan Pedas Bila Saya Melihat Sepanjang Pelayanan 33 Tahun Ini Ianya Adalah Kasih Kepada Tuhan Terlebih Dahulu Dan Juga Kasih Terterbelas Kasihan Terhadap Orang Inilah Yang Menolong Saya Terus Melayani Dan Tidak Putus Asah Sebagaimana Tuhan Katakan Kepada Paulus Saya Juga Dapat Rasakannya Benar Di Dalam Hidup Saya Tuhan Berkata Pada Paulus Cukuplah Kasih Karuniaku Bagimu Sebab Justru Dalam Kelemahan Allah Wasaku Menjadi Sempurna Anugerah Tuhan Kasih Karunia Tuhan Mencukupkan Ini Juga Yang Saya Alami Sepanjang Pelayanan Saya Secara Pribadi Sepertimana Ibrani Fasa 13 Ayat Yang Kelima Berkata Janganlah Kamu Menjadi Hamba Uang Dan Cukupkanlah Cukupkanlah Dirimu Dengan Apa Yang Ada Padamu Jangan Tamak Jangan Dengkih Karena Allah Telah Berfirman Aku Sekali Sekali Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Aku Sekali Sekali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Di Sepanjang Pelayanan 33 Tahun Ini Saya Menyaksikan Kebaikan Kemurahan Tuhan Yang Senantiasa Menuntun Yang Senantiasa Menopang Tidak Pernah Sekalipun Tuhan Mengecewakan Ya saudara Saudari Di dalam Firman Tuhan Hari ini Kita Diperingatkan Sekali lagi Apa yang Kita perlu Belas Kasihan Kepekaan Dan Keberanian Ketiga Ketiga Tiga Ini Adalah Ciri Ciri Pelayanan Sepenuh Masa Yang Setiap Hamba Tuhan Perlu Ada Sama Seperti Tuhan Yesus Hari ini Di dalam Bulan Vokation Ini Kami Juga Ingin Bersyukur Pada Tuhan Untuk Semua Para Pastor Padri Dan Misionari Yang Kita Ada Hari Hari ini Marilah Kita Berdoa Untuk Mereka Supaya Tuhan Terus Menuntun Mereka Dengan Kebaikannya Dengan Kemurahannya Amin Saudara Saya Juga Ingin Berterima Kasi Kepada Anda Semua Yang Telah Mendukung Pelayanan 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 Di Gereja Termasuk Juga Mendukung Latihan Hamba Tuhan Yang Dilatih Di Sekolah Alkitab Daripada Dukungan Sokongan Dan Pemberian Kami Dapat Di Dalam Beberapa Tahun Ini Melihat Beberapa Saudara Saudari Di Antara Kita Telah Dilatih Dengan Di Sekolah Alkitab Kami Bersyukur Untuk Hidup Mereka Dan Saya Ingin Mendorong Anda Terus Memberi Dan Terus Mendukung Dan Juga Menyokong Pelayanan Ini Tanpa Sokongan Dan Juga Dukungan Daripadamu Gereja Akan Tetap Kekurangan Pekerja Dan Hari ini Saya juga Bersyukur Kepada Anda Semua Kerana Anda Telah Pun Menyokong Dan Hari ini Saya Saya Berdoa Agar Tuhan Akan Terus Memberkati Anda Yang Membantu Pelayanan Tuhan Mari Kita Berdoa Tuhan Allah Bapak Kami Yang Di syurga Pada Hari Yang Mulia Ini Sekali Lagi Kami Bersyukur Untuk Firman Yang Tidak Berubah Hari Ini Tuhan Kami Berdoa Untuk Semua Para Pastor Padri Bishop Dan Missionary Yang Kami Ada Kami Berdoa Ya Tuhan Agar Tuhan Akan Melimpahkan Kemurahan Anugerah Atas Hidup Mereka Dimana Di Dalam Setiap Perjalanan Mereka Belas Kasihan Kepekaan Dan Juga Keberanian Akan Terus Memberi Mereka Kekuatan Untuk Melayani Dan Mengikut Tuhan Tuhan Pada Hari Ini Kami Juga Bersyukur Kepada Semua Anggota Anggota Dan Seluruh Jemaat Yang Senantiasa Berdoa Dan Mendukung Pelayanan Sepenuh Masa Terima Kasih Atas Pemberian Mereka Dimana Gereja Dapat Melatih Hamba Tuhan Saya Juga Berdoa Agar Tuhan Mengingati Kemurahan Mereka Kebaikan Mereka Dan Mereka Akan Senantiasa Menjadi Jawapan Kepada Doa Untuk Pekerja Di Ladang Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Serahkan Semuanya Ini Dan Kami Percaya Tuhan Terus Akan Melahirkan Dan Juga Melatih Hamba-hambamu Untuk Gereja Dan Ladang Misi Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin